datangnya dari hamba umum dari Jepara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mau bertanya tentang kesuhihan hadith tentang bab mimpi bertemu Rasulullah s.a.w. saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah s.a.w lalu saya cari hadith tentang bermimpi dengan Rasulullah apa derajat hadith itu Buya terima kasih hadith tentang mimpi kepada Rasulullah hadith yang sangat suhaih diruatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan bermacam-macam redaksi di antara man ro'ani filmanami sawfayarani filyakdoti sawfayarani dan beriwayat man ro'ani filmanami faqot ro'ani dalam riwayat man ro'ani filmanami faqa'an nama ro'ani filyakdoti jadi banyak riwayat redaksi yang jelas ada mimpi tentang mimpi ketemu Rasulullah s.a.w. adalah hadithnya suhaih dan benar hanya yang jadi masalah bukan masalah mimpi jadi kalau kita jelaskan jelenterikan sedikit tentang makna mimpi man ro'ani filmanami falsofayarani maka dia akan melihatku maka barang ini menurut penafsiran dari hadith ini para ulama suruh hadith menjelaskan yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah kabar gembira kalau dia akan ditemui nabi di saat di alam nyata alam nyata bisa saja di dunia bisa saja di alam barzah bisa saja di surga mungkin semuanya man ro'ani filmanami faqa'an ro'ani dalam riwayat la yatamath thalu syaiton bi nabi tidak bisa kenapa syaitan tidak bisa menjelma jadi aku dan mereka fa'inna syaitona yatamath thalu bi syaitan tidak bisa menjelma nabi maka kalau anda bermimpi ketemu Rasulullah dalam mimpi anda maka itu benar Rasulullah karena syaitan tidak bisa menjelma loh saya menemukan Rasulullah kau pincang bukan Rasulullah pincang sebab aslinya Nabi Muhammad tidak pincang berarti apa perlu kau koreksi mungkin kurang solawat kamu kurang khusnudan kepada Nabi yang jelas mimpi Nabi adalah sebuah kemuliaan jelas kalau kita melihat Nabi kok tidak seganteng yang pernah kita bayangkan berarti yang kurang kandeng hatimu koreksi diri banyak istighfar nanti agar menemukan Nabi dalam bentuk yang sempurna dalam mimpi jadi jangan diarahkan ke Nabi ke arahkan ke kita loh tapi kok masih mimpi Nabi saya tapi Nabi kok pincang berarti kamu itu sebetulnya ada bibit cinta yang sesungguhnya tinggal kau kuatkan saja Hai nah yang menjadi masalah bukan itu yang menjadi masalah pembohong ngaku-ngaku mimpi ini yang bahaya dusta atas nama Nabi neraka tempatnya yang nggak pernah mimpi jangan ngaku-ngaku mimpi bahwa ini mimpi ini yang paling senang ini justru orang siapa yang mengaku Ustadz rupanya dia itu kurang ilmu kemudian ya pengen dianggap dia itu wali saya Alhamdulillah setiap malam senen ketemu Rasulullah ya Allah kalau orang ketemu Nabi dengan kalau mimpi benar ketemu Nabi Nabi akan ada perubahan dalam dirinya dia takut menceritakan sayang banget cerita ke orang jangan-jangan tidak didatangi Nabi jangan-jangan tidak didatangi lagi oleh Nabi ini cerita mimpi doberal kesana kemari kejujuran kalau ada orang mengaku ketemu Rasulullah dalam mimpinya awas kita tidak perlu mendustakan karena dia mungkin hanya kita mengingatkan saja jangan sampai ada dusta kalau dusta awas hati-hati kehinaan cuma dusta itu bisa menjadi dosa dusta nular makanya suatu ketika ada satu anak santri ngadep kepada kami dia bermimpi ketemu Rasulullah saya sementara minta doa kalau kamu ketemu Nabi lagi doakan saya dan doakan untuk saya santri tapi ingat kalau kau bercerita kepada salah satu santri kau usir dari pondok kalau kamu bercerita kepada santri yang lain kamu aku usir dari pondok kenapa? karena kita tidak ingin nanti semuanya segara-gara kamu mimpi ketemu Rasulullah dengan benar yang lain pura-pura hanya pengen dianggap baik sebab kalau sudah satu nampak pernah mimpi ini orang pada menghormati oh dia pernah mimpi ketemu Rasulullah bahkan dia sahib rukyah dia paling sering mimpi Rasulullah padahal dia akhlaknya nggak baik-baik amat akhirnya orang pada menghormati dia yang lain oh dia itu goblok tapi gara-gara mimpi Nabi kok dihormati wah saya harus mimpi Nabi malam-malam Allah ketemu Rasulullah saya mulai bohong jadi ada dua kebohongan di pondok yang sering terjadi adalah yang pertama adalah karena kiainya sok gara-gaya sering ngaku mimpi Nabi muridnya bakal ketularan ngaku-ngaku mimpi Nabi itu lihat sok kampo sok pondok pernah mimpi ketemu Rasulullah semuanya dan bohong wah kan bahaya yang kedua adalah urusan jin makanya di sini nggak ada jin di pondok ini kalau ada orang ngaku ketemu jin kamu jadi jin nggak ada di sini mana ada hantu di pondok sini nggak ada sebab sebetulnya itu ada banyak bohong misalnya ada satu orang katanya melihat jin di kamar mandi nomor lima wah kan ketakutan malam harinya ada anak kecil pengen ke kamar mandi ke toilet nggak ada yang ngantarkan takut kemarin denger ada jin nomor lima kan gitu wah bangunin orang suruh namanya nggak mau akhirnya oh aku lihat jin bohong biar dibangun nih biar ditemeni ok ini sok pondok jadi pembohong jadi mimpi ketemu jin mimpi ketemu Nabi sama melihat jin ini banyak bohong di masjid di mana di pondok hati-hati di pondok kalau di luar pondok nggak ada berita-berita jin Alhamdulillah di sini nggak ada cerita-cerita hantu wah di kamar mandi ada gentayangan ya nggak ada di pondok Al-Bajah nggak ada itu semuanya makanya nggak ada santri kalau santri ngomong begitu dulu ada yang pernah cerita santri atau ustadah wah jangan macam-macam jangan sebarang kaki berita-berita begitu nggak ada di sini nggak ada kan jin ada iya ada tapi kan punya alam sendiri ngapain urusan sama kita kalau dia punya kesibukan sendiri kita sendiri dia juga nggak pengen masuk wilayah masuk alamnya jin repot banget kita aja bagi waktu untuk kunjung pondok aja susah ya ketemu anak santri ngapain orang iseng banget ya sudah lah ini dua hal yang sengaja kami sampaikan banyak kebohongan di pondok dengan dua hal ketemu hantu sama ketemu Nabi SAW ketemu Nabi mulia tapi dibalik kemuliaan ada orang berbohong hati-hati kalau anda bertemu Nabi dengan sesungguhnya itu untukmu dengan Rasulillah saja nggak usah banyak ngobrol-obrol kesana kemari dan sebagainya nggak ada perlunya kecuali orang Nabi Muhammad pesan kepadamu tolong wahai umatku sampaikan salam kepada tetanggaku tetanggamu yang itu ya oh baru disampaikan tapi tetap dengan catatan tidak bohong awas kalau bohong bohong ketemu jin lebih ringan daripada bohong ketemu Nabi bohong ketemu jin pembohong tapi kalau ketemu Nabi ngaku-ngaku siap untuk neraka lebih parah lagi lebih serem lagi bohongnya ustad yang ngaku ketemu Rasulullah bohongnya orang ngaku temui Nabi lebih parah daripada bohong ketemu jin kata ba'alayyan dusta atas nama Nabi diancam secara khusus hadis utawatir itu semoga Allah menjauhkan kita dari dusta dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu Rasulullah baik di dalam mimpi atau di alam nyata di dunia dan di akhirat walau alam bisau